Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan berita Papua hari ini. Dan bagi Anda yang baru saja bergabung bersama kami, akan kami hadirkan kembali untuk Anda tiga berita utama kami hari ini. Aparat gabungan menangkap seorang anggota KKB di Bandara Aminggaru, Kabupaten Pucat. Akan menyelidupkan ganja kebiak seorang pemuda diringkus marinir di Pelabuhan Jayapura. Peluhan motor dan mobil terjaring razia Polres Mimika Ratusan santri di pondok pesantren Darussalam, Nimbo Krang, Kabupaten Jayapura, Papua, mengikuti upacara peringatan Hari Santri Nasional selasa kemarin. Upacara peringatan Hari Santri digelar di halaman pondok pesantren Darussalam. Peringatan Hari Santri Nasional tahun ini mengambil tema Menyambung Juang, Merengkuh Masa Depan. Pengurus pondok pesantren Darussalam Nimbo Krang, Eko Agus Subroto, berharap santri berperan penting dalam menjaga keutuhan negara. Kegiatan ini supaya mengenalkan kepada mereka bahwasannya santri dan ulama itu ingin berperan dalam menjuangkan dan mempertahankan NKRI. Dan mudah-mudahan harapannya tumbuh rasa cinta kepada negara dan rasa bangga menjadi warga negara Indonesia. Pak, kegiatan dilaksanakan di mana dan mungkin isi kegiatan apa saja, Pak, setelah upacara? Kegiatan ini terpusat di pondok pesantren Darussalam Nimbo Krang. Setelah upacara nanti akan ada tampilan kreasi santri. Kreasi santri itu ada berubah seni musik, kemudian ada seni tari dan seni sastra. Usai upacara, santri juga memperagakan seni tari dan seni sastra. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Jayapura, Papua. DPRD Merauke menggelar rapat paripurna terbuka pengesahan 30 anggota DPRD Merauke hasil pemilu tahun 2024. Ketua DPRD Merauke, Sukianto, usai membuka rapat paripurna mengatakan 30 anggota DPRD preode 2024 hingga 2029 berasal dari 8 partai politik. Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirannya Pak Esa, rapat paripurna DPRD Merauke dalam rangka peresmian kemerintian anggota DPRD Merauke Pasar Jabatan tahun 2019-2024 dan penguncapan sumpah janji anggota DPRD Merauke Pasar Jabatan tahun 2024-2029. hari ini, Senin tanggal 21 Oktober 2024, saya nyatakan dibuka dan terbuka. Kedilapan partai politik tersebut yakni partai Nasdem 5 kursi, PDIP 5 kursi, PKB 5 kursi, partai Gerindra 4 kursi, partai Golkar 3 kursi, PKS 3 kursi, P3 3 kursi, partai Demokrat 1 kursi, dan PSI 1 kursi. Selain itu, rapat paripurna juga memberhentikan dengan hormat 30 anggota DPRD Merauke periode tahun 2019-2024. Anggota DPRD mempunyai tugas utama yaitu pengawasan pembangunan, pembuatan undang-undang, dan perancangan anggaran. Muhammad Rituan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Ketua Pengadilan Negeri Merauke hari Senin melantik dan mengambil sumpah 30 anggota DPRD Merauke periode 2024-2029 dalam sidang paripurna DPRD Merauke. Namun di tengah pelantikan anggota DPRD Merauke, beredar isu di masyarakat ada 9 anggota DPRD yang purna tugas mendapat 1 unit mobil. Namun Ketua DPRD Merauke, Sugianto, membantah isu tersebut. Menurut dia, anggota Dewan yang purna tugas tidak menerima mobil gratis, melainkan hanya menerima dana tambahan uang saku sekitar 9 juta rupiah di gaji terakhir. Ada isu yang beredar, katanya informasinya satu orang satu mobil, apakah itu benar, Pak? Ya, itu kalau menurut teman-teman isunya begitu benar, silakan. Tapi faktanya kami tidak. Itu gak ada itu. Menegaskan bahwa tidak ada isu itu? Tidak ada. Kalau reward sebenarnya tidak ada. Itu hak-hak untuk masing-masing yang purna tugas. Itu nilainya 6 kali uang representasi. Jadi sangat minim, sangat kecil. Berapa itu Pak Kira-Kira? Nilainya karena sedikit, kurang dari 10 juta. Kurang dari 10 juta. Jadi memang kita meminta bermohon model bagaimana, memang aturannya sesuai peraturan pemerintah, kita hanya diberikan 6 kali uang representasi. Kurang dari 10 juta ya. Jadi kalau berkaitan dengan kesejahteraan anggota Dewan, kami diberikan tunjangan perubahan. Kami juga diberikan tunjangan transportasi. Kalau dulu, kami diberikan kendaraan fasilitas, kendaraan dinas untuk pimpinan dan anggota Dewan. Tapi karena aturannya berubah, kami diberikan tunjangan transportasi. Sehingga kendaraan dinas merode yang sebelumnya, itu dikembalikan. Tidak boleh ada penobolan. Sugianto mengatakan anggota DPRD Merauke, periode lalu memang pernah mendapatkan fasilitas mobil, namun sesuai peraturan, mobil tersebut sudah dikembalikan ke negara. Ketua DPRD juga mengimbau warga, tidak percaya isu yang beredar di luar pernyataan resmi DPRD Merauke. Muhammad Rituan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Sesuai dengan peraturan.